Halo teman-teman, hari ini saya ingin mencoba berbagi ilmu bagaimana teknik menggambar Doraemon dengan mudah Untuk langkah pertama yaitu kita membuat sketch shot terlebih dahulu menggunakan pensil 2B Boleh juga menggunakan pensil HB atau juga menggunakan pensil 4B Kebetulan yang saya gunakan adalah pensil 2B Untuk menggambar Doraemon pertama yang harus dilakukan adalah membuat sketch shot wajahnya terlebih dahulu Kenapa? Karena ketika kita membuat wajah otomatis alurnya akan mengikuti Maksudnya alur dari wajah menuju ke kepala dan dilanjutkan membuat badan Sketch shot seperti ini boleh dilakukan pelan-pelan saja dengan teknik sebisa teman-teman Tidak perlu terburu-buru Yang terpenting adalah konsentrasi Kebetulan Doraemon ini adalah kartun favorit saya sejak kecil teman-teman Kalau boleh dibilang ini kartun adalah kartun sepanjang jaman Langkah selanjutnya adalah menebali hasil dari sketch shot kita Saya menggunakan pensil drawing pen 0,2 Proses menebali dilakukan pelan-pelan saja Sesuai dengan hasil sketch shot kita tadi Atau juga sedikit memperbaiki apabila ketika kita tadi Menseket itu ada beberapa bagian yang kurang pas Kita sempurnakan di bagian penebalan ini Misalnya gumisnya kurang lurus kita luruskan di sini Kenapa sebelum kita menggambar itu harus membuat sketch shot dahulu Karena apabila kita langsung membuat sketch shot menggunakan ballpoint drawing pen Maka jika terjadi kesalahan itu tidak bisa dihapus teman-teman Jadi langkah baiknya untuk para pemula ya seperti saya ini Menggunakan pensil terlebih dahulu sebelum ditebali dengan ballpoint drawing pen Nah Berikutnya kita hapus bagian pensil sketch hanya Supaya ketika diwarnai tidak mengganggu Nah setelah bersih baru kita mulai mewarnai Untuk mewarnai saya menggunakan pensil warna Kenapa kok saya menggunakan pensil warna kok bukan krayon kak Karena pensil warna adalah jenis pewarna yang paling mudah Selain mudah dihapus Selain mudah dihapus pensil warna juga memiliki tekstur yang kasar sehingga mudah digunakan Kalau krayon untuk pemula itu terlalu lunak Jadi terkadang kita ketika mewarnai itu bisa meluber kemana-mana Maksudnya itu keluar dari garis Dan untuk menghapusnya pun akan sulit kalau pensil warna Eh kalau krayon Teknik arsiran bebas yang terpenting adalah Tidak ada bagian-bagian yang terlewat Harus penuh Jadi Boleh menggunakan teknik dusel Teknik Teknik apa namanya itu Arsiran Satu arah dua arah Nah paling tidak seperti ini Sudah cukup Berikutnya kita mewarnai bagian mulut Kita bisa menggunakan merah atau coklat pada bagian ini Kalau saya ini menggunakan warna coklat Selanjutnya bagian lidah saya menggunakan orange Berikutnya kalung Dan yang terakhir adalah bagian ini Oke Telah selesai Baik teman-teman Terima kasih atas perhatiannya Semoga video saya ini bermanfaat Kalau Anda berkenan silahkan subscribe Like dan komen Kalau ingin request video-video selanjutnya Boleh menanggung komen di bawah Terima kasih Terima kasih